Pemirsa ratusan unit laptop milik Pemkap Mora Jambi yang dibeli dengan APBD Mora Jambi lenyap tak tentu rimbanya. Hal ini diketahui setelah BPK mengeluarkan hasil rekomendasi pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pada beberapa waktu lalu. Tidak jelasnya keberadaan 500 laptop ini diketahui setelah tim audit BPK perwakilan Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan fisik atas aset tetap milik pemerintah Kabupaten Mora Jambi pada awal 2024 kemarin. Berdasarkan laporan BPK ratusan laptop tersebut berasal dari sejumlah OPD, diantaranya Sekretariat Daerah, DPRD, PUPR, BPPRD, Dinas Perkebunan dan Peternakan, dan sejumlah OPD lainnya. Ratusan laptop tersebut menghabiskan uang negara sekitar 6,4 miliar. Menyikapi hal ini, PJ Bupati Mora Jambi Raden Najmi membenarkan adanya temuan dari BPK terkait aset yang belum diketahui rimbahnya tersebut. Menurut Raden Najmi yang menjadi temuan bukanlah barang yang diberi tahun 2023, namun yang diaudit pengadaan laptop dari tahun 2004 sampai 2024 atau hampir 20 tahun. Ini kan simultan, bukan pada 2023-nya, Tapi dari 2004, 20 tahun, mereka hasil temuan itu, rekomendasinya adalah kami diminta untuk menelusuri keberadaan laptop itu. Kalau laptopnya masih bagus, Alhamdulillah. Tapi kalau laptopnya rusak, mana barangnya? Raden Najmi akan segera menelusuri di mana keberadaan aset tersebut, jika memang masih ada, dan barangnya masih bagus, maka bisa dimanfaatkan. Pemkap diminta oleh BPK untuk menelusuri keberadaan laptop tersebut dalam waktu dekat. PJ Bupati Raden Najmi akan rapat dan mengumpulkan semua OPD terkait.